Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel youtube aku Wulan Channel Kali ini aku mau Berbagi cerita aku ya Yang alhamdulillah Aku sembuh dari kista endometriosis Jadi ya Di awal pertama kali Aku bikin channel ini ya Aku bikin channel tentang Story time ya Kalau aku tuh terdiagnosa Kista endometriosis yang ketiga Kalinya dan di video tersebut Aku sharing ya Kalau aku tuh mengidap Endometriosis lagi tuh Ukuran kurang lebih 3,5 cm Nah disini ada hasil USG nya ya teman-teman Nah aku periksa Ini tuh waktu Bulan Desember Tahun kemarin ya Tahun 2020 Akhir tahun itu kan Tanggal 24 Desember Tepatnya aku tuh Periksa gitu ya Aku periksa ke dokter kandungan Spesialis gitu Karena aku merasa Perut aku tuh sakit lagi Di sebelah kanan Dan aku tuh juga Merasa Apa ya Badanku tuh nggak enak Gampang pegal Terus wajah aku pun juga Berjerawat gitu kan Aku udah kayak Feeling gini Kayak Apa ya Yang ngerasa Ini kok kayak Tanda-tanda dulu aku Mengalami kista gitu kan Dan pada akhirnya Aku memutuskan Buat periksa gitu kan Ke dokter Nah Saat diperiksa pun Ternyata bener Teman-teman Aku ada Kista endometriosis lagi Berukuran Tepatnya tuh 3,45 cm Di sebelah kiri Padahal tuh ya Teman-teman Aku merasa sakit tuh Di sebelah kanan Tapi Edo-nya tuh Ternyata ada Di sebelah kiri Kemudian Dokter Meresepkan Buat obat gitu ya Namanya tuh Obat Visen Atau Visani gitu ya Orang menyebutnya gitu Nah itu Fungsinya Untuk menekan Hormon Jadi tuh Modalnya seperti Ya terapi hormon gitu Tapi pakai Obat gitu Nah Fungsi dari obat tersebut Yaitu Untuk Memperlambat Pertumbuhan Kista teman-teman Dokternya pun juga Apa ya Mengusahakan gitu kan ya Biar aku tuh Enggak operasi lagi Karena sebelumnya kan Aku udah Ada riwayat Operasi dua kali kan Secara Laparatomi Dan lapar skopi Nah ditakutkan Kalau misal Aku operasi lagi Nanti tuh Akan berpengaruh Pada kualitas Sel telur aku Dan Aku kan udah nikah Kan waktu itu Waktu bulan Desember Itu kurang lebih Aku udah nikah Sekitar 6-7 bulanan Dan aku kan Juga pengen Pengen punya Ngomongan Dan dokter pun Memberi saran Untuk menyembuhkan Endometriosisnya Dulu Baru nanti Program hamil Nah Kemudian aku Beli tuh Obatnya Visen Obatnya cukup Mahal Aku beli di Kimia Pharma Seharga 700an Ribu Diminum Untuk Satu bulan Nah Kemudian Kan aku itu Bulan Desember Akhir Desember Tanggal 24 Sekarang aku langsung Beli obatnya Terus aku minum Sampai Bulan Januari Akhir Januari Kan teman-teman Jadi Obatnya tuh Belum habis Tapi tuh Aku udah Periksa lagi Teman-teman Periksa lagi Tapi aku Di dokter Yang berbeda Yang sebelumnya Aku di dokter Spesialis Dokter cewek Aku coba Periksa ke dokter Lain Teman-teman Dokter kali ini Cowok Nah Saat aku USG yang kedua Ini ya Teman-teman Yang setelah Aku Mengkonsumsi Fisen Selama 1 bulan Alhamdulillah Kistanya Mengecil Teman-teman Jadi Kista aku Yang tadinya 3,5 cm Mengecil Menjadi 2 cm Dan Alhamdulillah Juga Dokternya tuh Udah Boleh gitu Nyaranin Kalau misalnya Mau program hamil Nggak apa-apa Karena ukuran Kistanya tuh Kecil Jadi tuh Kalau kata dokter Kalau ukuran Kista Di bawah 5 cm Masih Apa ya Proses penyembuhannya Masih mudah Apalagi Kalau ukuran 1-2 cm Kadang tuh Bukan kista Tapi hanya Kayak apa ya Penebalan Ginding rahim Setelah itu Aku udah tau Kalau ukuran Kistanya Mengecil 2 cm Aku stop Teman-teman Buat minum Fisen Fisennya Karena Dokter juga Menyarankan Kalau mau hamil Ya di stop Gitu kan Fisennya Jangan dilanjutin Kalau kamu Lanjut minum Kamu nanti Nggak hate Dan Emang benar Teman-teman Saat kita mengkonsi Obat tersebut Memang kita nanti Nggak Nggak hate Gitu kan Terus akhirnya Aku stop Obat Selanjutnya Aku melakukan USG lagi Atau periksa lagi Untuk yang ketiga Kalinya itu Pada Bulan Mei ini Teman-teman Jadi itu Tepatnya Tanggal 7 Mei Awal bulan Ini Teman-teman Jadi kenapa kok aku Lama banget gitu ya Periksanya Dari bulan Januari Sampai ke Bulan Mei Gitu Karena Aku mencoba Ikhtiar gitu Teman-teman Coba ikhtiar Pakai Bahan-bahan Alami gitu Saat Aku USG ini ya Teman-teman Ini aku USG nya Di dokter yang sama Yang dokter cowok Ini yang teman-teman Yang kedua kali Aku USG Dan Alhamdulillah Teman-teman Hasilnya Kista aku Hilang Teman-teman Alhamdulillah Bangar Dan ini Hasil USG nya Ya Jadi tuh Dokternya tuh Juga Gak percaya gitu Kalau aku tuh Ada kista gitu Dan Aku juga gak percaya Kalau kistanya tuh Beneran hilang gitu Karena saat diperiksa Kan Gimana bu Ditanya Mau periksa nih dok Perutnya masih sakit Kan terakhir kemarin Periksa kan Ada endometriosis 2 cm Dan Waktu diperiksa Ternyata Alhamdulillah Bersih gitu Dokternya tuh Sampai bilang Mana gak ada kok Kistanya udah sembuh Udah hilang Terus kan aku gak percaya Kan ah Yang bener dok Coba dok Dilihat lagi Dilihat lagi Dicek lagi Di kanan-kiri Kemarin kan Di sebelah kiri Gitu kan Dan Dilihatin lagi Tuh gak ada Tuh udah bersih Terus aku merasa Bersyukur banget Disitu Kan aku ditemani Suami aku Merasa bersyukur banget Alhamdulillah Kistanya tuh Udah bersih gitu ya Teman-teman Bisa hilang gitu Nah Apa ya Jadi tuh kayak Ternyata tuh gak Nggak sia-sia gitu Aku mencoba Ikhtiar Sendiri gitu Tanpa aku harus Membeli obat-obat Yang cukup mahal Bukan berarti ya Teman-teman Kalau kita beli obat Yang mahal Terus gak sembuh Itu bukan berarti Seperti itu ya Teman-teman Cuma aku Mencoba aja Ikhtiar sendiri gitu Teman-teman Jadi aku mau sharing juga Aku ikhtiarnya tuh Apa aja Aku tuh Selama Aku minum Visen gitu ya Selama aku Yang apa USG pertama Tau kalau ada Kista Terus sampai Bulan Mei Yang USG ketiga Ini ya Teman-teman Aku itu Ikhtiar Minum Minuman ya Resep JSR Teman-teman ya Resep JSR Itu Ada Jahe Kunyit Sereh Air jeruk nipis Dan madu Dan madunya Ini tuh Kadang aku ganti Pakai Gula jawa Gula jawa Itu Gula jawa Yang aren Yang dari Air pohon aren Gitu teman-teman Nah Dan untuk Konsumsinya itu Jujur Aku konsumsinya tuh Enggak rutin ya Teman-teman Jadi tuh ya Aku tuh Awalnya tuh rutin gitu Bulan-bulan pertama tuh Aku rutin gitu Lama-lama tuh Semakin kesini Itu aku Jujur aku tuh Enggak rutin gitu Minumnya Kadang Yang sebelumnya tuh Aku bisa minum sehari dua kali Tapi kemudian tuh Aku minumnya Sehari sekali gitu Dan kadang bahkan tuh Sehari gak minum gitu Jadi ya Sepengennya aku gitu Minumnya Dan Waktunya kapan itu Biasanya aku minum Waktu pagi hari ya Sebelum makan Malam hari Sebelum tidur gitu Kadang ya aku Kalau pengen siang Ya aku siang Minumnya gitu Nanti Misal aku pagi bikin ya Teman-teman Kalau aku masih Belum pengen minum Ya aku taruh di kulkas gitu Nanti siangnya baru Aku minum gitu Yang kemudian ya Selain JSR itu Aku juga Ihtiar Minum Vitamin C ya Teman-teman Dan vitamin C nya tuh Yang vitamin C Seperti ini teman-teman Vitamin C IP gitu ya Teman-teman Harganya tuh Murah banget ya Di apotek sekitar 4 ribuan gitu Sebenarnya ini tuh Aku minum tuh Nggak cuma saat Ihtiar ini teman-teman Tapi tuh aku udah Dari dulu ya gitu ya Dari zaman sekolah gitu Emang Konsumsi vitamin ini gitu Buat daya tahan tubuh aku gitu Nah selain JSR dan vitamin C Aku juga Konsumsi Ini teman-teman Habatu Sauda Harganya tuh 65 ribu ya teman-teman Ini masih ada Harganya 65 ribu Dan ini tuh Isinya tuh banyak Sekali teman-teman Itu obatnya tuh udah lama Tapi emang aku tuh Jarang minum dulu Teman-teman Jadi ya minumnya Waktu aku setelah Operasi aja Habis itu Nggak aku minum Terus kemudian Aku minum lagi teman-teman Waktu aku tahu Ada endo lagi Habat dan soda kan Banyak banget kan Manfaatnya gitu ya Apalagi kita Yang muslim gitu Pasti tahu lah Manfaat dari Habat dan soda ini Bentuknya tuh Minyak gitu ya teman-teman Dimasukin ke kapsul bening Seperti itu teman-teman Dan ini konsumsinya tuh Cukup sehari sekali Kalau aku tuh Konsumsinya kadang Sebelum tidur Atau saat Sesudah makan Yang penting tuh Sehari satu kali Selain aku Ikhtiar resep JSR Vitamin C dan Habat dan soda Aku juga ikhtiar yang lain Teman-teman Kan kalau yang tiga tadi kan Kita udah termasuk yang usaha nih ya teman-teman Nah yang satu ini tuh Ikhtiarnya berupa doa Kita sebagai seorang muslim Harus percaya banget Apa itu Keajaiban Atau mugzizat Dari Allah gitu ya Jadi tuh Aku juga percaya banget Aku bisa sembuh ini tuh ya Karena Seizin Allah Karena Mugzizat dari Allah Jalanin gitu ya teman-teman Sholat lima waktu Ini tuh udah wajib banget ya Kita sebagai muslim tuh Jalanin lima waktu Nah selain Sholat lima waktu ini Aku juga Menjalankan Sholat sunahnya Teman-teman Jadi kan Ada sholat sunah ya teman-teman Yang Ada yang sebelum sholat wajib Ataupun yang Sesudah sholat wajib Jadi usahakanlah teman-teman Untuk menjalankan Sholat-sholat sunah tersebut ya Walaupun Awalnya pasti berat Tapi lama-lama Teman-teman pasti bisa gitu Karena dulu aku juga gitu Awalnya tuh Susah gitu Jalankan Sholat sunah yang Lumayan banyak gitu kan Ada yang Dua rokaat Empat rokaat gitu kan Jadi tuh ya teman-teman Coba dulu deh Misal nyoba Sholat subuh dulu Sholat sunahnya Sebelum sholat subuh gitu kan Nah kalau misal udah bisa Disusul lagi nanti Sholat sunah sebelum Sholat zuhur Nanti ditambah lagi Setelah sholat zuhur Sholat sunah gitu ya teman-teman Pokoknya tuh Dicoba tuh Sedikit demi sedikit Lain itu Setelah Selesai sholat maghrib ya teman-teman Aku Biasain buat Tadarus Atau mengaji gitu ya teman-teman Membaca Al-Quran Dan Apa ya Ini tuh juga Termasuk Kewajiban kita gitu kan Setelah baca Al-Quran tuh Aku juga Membaca Iktifar teman-teman Iktifar itu bisa dibaca Teman-teman saat setelah ngaji Ataupun setelah sholat gitu ya Atau mungkin Saat teman-teman Sedang santai Sedang tiduran Atau sedang kerja gitu Gak apa-apa teman-teman Sambil Dalam hati gitu ya Baca Iktifar gitu Nah Kalau Iktifarnya berapa kali Itu ya teman-teman Itu sebebasnya teman-teman Semakin banyak Semakin bagus gitu ya teman-teman Tapi aku tuh pernah baca gitu ya Kalau Apa namanya Ada Riwayat gitu ya Kalau Nabi Muhammad tuh Sehari tuh minimal Membaca Iktifar gitu ya 70 kali gitu Aku juga Membaca Surat Asma'ul Husna Saat Pagi hari teman-teman Setelah selesai Sholat subuh Jadi ya Setelah sholat subuh tuh Kita jangan langsung tidur Tapi alangkabannya Kita juga membaca Al-Quran Atau membaca Surat Asma'ul Husna Yaitu Dengan membaca Asma'ul Husna Itu kita tuh kayak Memuji nama-nama Allah gitu ya Jadi itu Allah tuh punya Banyak nama yang Bermakna sekali Aku juga Mengamalkan ya teman-teman Membaca Surat Waki'ah ya Jadi tuh aku Lihat gitu kan Di channel Youtube-nya Wirdah Mansur gitu ya Tentang keajaiban Surat Waki'ah Selama 30 hari Nah Aku tuh membaca Surat Waki'ah itu Belum 30 hari teman-teman Bahkan cuma Baru berapa ya Sekitar 10-an Nah teman-teman 20 tuh Bahkan belum ada gitu Tapi Alhamdulillah tuh Allah tuh udah Udah menjawab doaku Udah menyembuhkan Kistaku gitu Teman-teman Jadi kalau aku Membaca Waki'ahnya itu Saat Selesai Solat Duhat teman-teman Selat selesai Solat sunah Jadi selain Aku solat sunah Solat Wardhu gitu ya Aku juga Menjalankan Solat sunah Solat duha Teman-teman Di pagi hari Selain kita Mengamalkan Bacaan-bacaan Dan solat Juga jangan lupa Untuk bersedekah Teman-teman Kalau aku pribadi Aku Sedekah subuh ya Teman-teman Jadi tuh Setelah kita Selesai Solat subuh Kita selesai Membaca Asma'ul usnah Aku Sedekah subuh Teman-teman Uangnya pun juga Seikhlasnya teman-teman Gak harus yang banyak Seadanya aja Gak apa-apa Dimasukin di sebuah botol Atau sebuah kaleng Nanti teman-teman Sambil membacakan Hajat teman-teman Niat teman-teman Sambil berdoa juga Bersedekah tuh Macem-macem Caranya bisa kita Ngasih ke orangnya Langsung Bisa kita beramal Di masjid Atau di yayasan Atau di pantiasuhan Tapi kita juga bisa Sedekah subuh Mengamalkan di rumah Nanti kalau uangnya Ini udah kekumpul Barulah kita nanti Bisa gunakan Buat beramal Bantu orang Bantu yayasan Ataupun kita bisa Untuk hal lainnya Yang intinya tuh Bermanfaat Untuk bersedekah Teman-teman Nah cukup sekian Ya teman-teman Sharing dari aku Aku sangat bersyukur Banget Alhamdulillah Banget ya teman-teman Kista aku tuh Udah bisa sembuh Dan aku berdoa Dan aku berdoa Untuk kistanya tuh Jangan tumbuh lagi Karena Seperti yang teman-teman Tahu Aku juga pengen Setelah ini tuh Mau program hamil Entah nanti program hamil Masih mandiri Alami Ataupun nanti ke dokter Semoga dilancarkan Rezekinya Aku mohon doanya Ya teman-teman Semoga Teman-teman juga Diberikan Hal yang baik Sama Allah Dan semoga Ikhtiar yang aku sering Juga bermanfaat Ya teman-teman Mau itu Teman-teman mau minum Resep JSR Vitamin C Apa itu Saudah Ataupun yang lain Yang sehat Pastinya Yang teman-teman juga Harus searching dulu Jangan asal konsumsi Jangan asal Diminum dulu Teman-teman cari tahu Lebih lanjut lagi Amalan-amalan Mau dari doa-doa Sholat Sedekah Teman-teman Coba deh Teman-teman praktikin Dan semoga Teman-teman yang sedang Mengalami endometriosis Ataupun punya Riwayat Atau bahkan yang setelah Selesai operasi Ataupun sedang Setelah sembuh Dari endometriosis Semoga Endonya tuh Enggak tumbuh lagi Dan teman-teman tuh Selalu sehat Semoga yang menanti Buah hati Segera diberi Dipercaya sama Allah Oke cukup sekian Video dari aku Jangan lupa ya Like video ini Kemudian Subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Biar kalau aku Bikin konten Teman-teman langsung Dapat notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa